Terbaru dari Unisanti teman-teman Jadi kemarin Unisanti sempat mengunggah di laman akun instagramnya Tentang bagaimana dia ingin segera berjualan di putraknya Nah kali ini Unisanti pun membersihkan beberapa putraknya Sehingga nantinya Unisanti akan segera berjualan Di hari kemudian Unisanti pun mengunggah lagi Ternyata Unisanti disini mengunggah masak-masakan gulai ayam Yang akan dijualnya ketika berjualan di putrak Ketika berjualan di putrak hari pertama puasa Unisanti pun langsung senang banget ya teman-teman Karena banyak sekali pelanggan yang sudah mengantri Sangat banyak sekali ketika Unisanti berjualan Terutama gulai ayam Unisanti khas Indonesia ini Sangat dominan sekali atau rasa itu dominan sekali Jarang ditemui di daerah China Sontak Unisanti pun langsung kaget Ternyata baru sejam aja Semuanya udah laris manis nih teman-teman Dijual oleh Unisanti Karena banyak banget pelanggan yang sudah mengantri Bahkan ada yang memborong dagangannya Untuk sekedar mencicipi dan memakan bersama di area putrak Unisanti Nah disitu aja nih ternyata Unisanti disini bersama Koko Joni berpuasa nih teman-teman Nah selain pekerja keras ya Unisanti juga taat banget dalam beribadah teman-teman Meskipun orang lain tidak berpuasa tapi dirinya bisa menahan ketika puasa berjualan Alangkah indahnya ya keluarga ini bisa saling bahu-membahu terhadap usaha, ibadah, dan lainnya Sehingga tak heran jika keluarga ini terus menerus atau Unisanti ini Terus menerus diberikan rezeki yang sangat banyak banget dan melimpah bersama sang suami Kita doakan semoga Unisanti berpuasa sampai akhir dan lancar